jadi jika ingin mengganti SSID silahkan teman-teman tinggal diedit tidak ada masalah ya tetapi tetap saya tekankan bahwa jika menggunakan akses point sebaiknya di ofkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik eh melihat banyaknya permintaan ya untuk update SR Edition ke revisi ke SR4 dan juga banyak yang minta untuk WiFi di on maka disini saya sudah on kan WiFi ya teman-teman akan tetapi tetap saya informasikan kalau bisa hanya sekedar setting dan testing saja ya karena tidak dianjurkan untuk WiFi on untuk dijadikan hotspot di SDB teman-teman nah baik disini apa saja yang saya update tentunya eh permairnya ya eh saya juga mengganti kernel teman-teman karena ingin membuat WiFi on ya di firmware ini jadi disini saya menggunakan kernel plipi 54170 saya sudah mencoba untuk menggunakan kernel 54203 yang saya repack sendiri akan tetapi ada kekurangan di bagian firewall teman-teman nantilah masih saya maintenance ya untuk dibanahi seperti itu kemudian selanjutnya di bagian firewall lancar ya seperti biasa bagian system lock juga lancar teman-teman akan tetapi asal system locknya akan seperti ini jika WiFi on ya memang seperti itulah nah kemudian untuk di bagian proses tidak ada masalah juga release run juga berfungsi dengan baik teman-teman kemudian disini ada base 64 decode encode ya buat merubah-rubah konfigurasi teman-teman kemudian selanjutnya di net monitor juga seperti biasa ya saya masih tetap mengikuti seperti yang lainnya ya teman-teman jadi seperti itu ya seperti di le 9 L22 ya dan ap19 teman-teman nah selanjutnya di bagian sini disini belum ada IP muncul ya akan tetapi yang saya share nantinya tuh sudah menggunakan IP teman-teman akan ada IP yang keluar disini di bawah jam ya Nah selanjutnya di bagian sistem seperti biasa tidak ada perubahan di sistem administrator software kemudian di file manager teman-teman yang kemarin itu adalah file explorer sekarang terganti menjadi file manager sebab file manager ini sudah betul-betul bisa memanajemen file ya jadi sudah bisa eh melihat thumbnail bisa view image kemudian bisa seperti ini ya teman-teman bisa fullscreen juga seperti ini kemudian sudah bisa play musik dan video ya teman-teman jadi seperti itu eh dan juga meskipun belum ada koneksi internet ini sudah cepat terloading seperti itu teman-teman nah baik di bagian schedule tidak ada masalah seperti biasa untuk pembersihan ram setiap satu jam kemudian di bagian mount point teman-teman di sini mount point nya saya rubah juga ya kemarin di sini tercentang terenable sekarang hanya di bagian boot yang di enable karena ini untuk fasilitas penggantian bootloader pada saat mengganti kernel teman-teman ya jadi jika di sini tidak di enable tidak akan bisa terganti kernel dan bootloadernya seperti itu ya nah kemudian di disk manager seperti biasa tidak ada perubahan juga dan kecuali dia melogik service ya ini saya sudah saya update juga ke yang terbaru teman-teman sudah bisa mengganti apa namanya mengganti kernel ya meskipun bukan kernel of hope meskipun kernel klipi juga sudah bisa terganti di sini teman-teman nah selanjutnya di bagian modem ini tidak ada perubahan karena ini bawaan dari firmware router teman-teman maksudnya ini portingnya dari firmware router jadi tidak ada yang berubah saya juga tidak terlalu familiar sih dengan firmware router jadi saya kurang mengertilah settingannya seperti apa teman-teman nah kemudian di bagian service seperti biasa ya libernate nya saya sudah ganti sama dengan libernate yang digunakan firmware- firmware sebelumnya teman-teman yang sudah terupdate ya jadi libernate di sini sudah menggunakan p2ray tersendiri pisah p2ray dengan open class nya jadi sudah tidak ada masalah pada saat mengkoneksikan menggunakan p2ray teman-teman atau pmes seperti itu ya sama saat sekarang ini saya menggunakan pmes atau p2ray dimana disini saya sudah tambahkan untuk firewall service restart ya dan memang opsi ini memang sangat penting untuk libernate dan exderem di firmware 21 teman-teman nah selanjutnya eh saya stop dulu ya untuk pmes nya dan selanjutnya kita berpindah ke exderem namun kita lihat dulu teman-teman pada saat di stop eh akan melakukan restart firewall juga ya nah disini bisa kita lihat akan melakukan firewall restart juga otomatis pada saat connect ke tool lain itu sudah tidak ada masalah dengan firewall teman-teman kita buktikan dengan menggunakan eh exderem ya disini juga sama-sama saya saya menggunakan pmes teman-teman pmes web socket ya kita tunggu sampai terkoneksi ya Nah seperti ini teman-teman jadi aman mulus terkoneksi ya meskipun kita sudah stop start stop ya seperti itu teman-teman akan tetapi dengan pencatatan disini restart firewall harus dicentang ya untuk di exderem nya kecuali di libernate opsi ini tidak ada teman-teman makanya ditambahkan restart otomatis sebelum dan sesudah ya connect nah kemudian selanjutnya disini open class teman-teman open class nya sudah upgrade ke versi yang terbaru sekarang ini pada saat video ini dibuat versi 45.35 beta ya penambahannya sih tidak terlalu banyak yang saya perhatikan ada di sini ya di bagian DNS teman-teman disini sepertinya ada opsi baru yang keluar namun saya belum mendalami juga sih jadi seperti ini ya teman-teman nah selanjutnya di bagian open class sudah ya adblock juga masih tetap saya ikutkan teman-teman dan juga ada fix di bagian terminal ya yang kemarin CPU megahertz nya tidak keluar disini sudah normal semua teman-teman jadi seperti itu bagian network tidak ada yang berubah kecuali halaman wireless yang aktif ya seperti ini jadi jika ingin mengganti SSID silahkan teman-teman tinggal diedit tidak ada masalah ya tetapi tetap saya tekankan bahwa jika menggunakan access point sebaiknya di offkan saya sudah buat juga tutorial untuk off permanen ya depes semi permanen ya untuk WiFi di SDB teman-teman oke terima kasih banyak mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati